Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melihat kondisi nelayan di TPI Tawang, Rawosari, Kendal. Sekaligus melihat stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Kunjungan ini selain untuk melihat kondisi nelayan, juga untuk memantau distribusi solar untuk nelayan. Menteri Kelautan juga berdialog dengan ratusan nelayan di Kendal terkait dengan kenaikan harga BBM, terutama jenis solar. Di hadapan Menteri Kelautan, salah satu nelayan di Tawang, Hersona mengaku, merasakan dampak dari kenaikan BBM, semua komponen naik hasil tanggapan ikan nelayan naik, namun belum sebanding dengan biaya operasional. Dalam satu hari kapal butuh bahan bakar solar 200 liter, sedangkan untuk melakukan pembelian dibatasi 100 liter saja. Sedangkan jika ingin membeli di SPBU, tidak diperbolehkan. Sekarang sejata kapal besar kok sejata 100 liter, kurang berapa? Padahal kalau ukurannya standar berapa? Satu dirim. Oh, satu dirim. 200 liter. 200 liter. Satu hari. Kesulitan. Kesulitan. Sering tutup atau bagaimana? Kesulitan habis atau bagaimana? Sering habis. Sering habis. Hel Senada juga disampaikan Darmanto, saat ini peran nelayan di Tawang kesulitan BBM. Karena sulitnya untuk mendapatkan BBM jenis solar dari SPBN Tawang, mereka memilih sehari melaut seminggu libur. Darmanto juga meminta pada pemerintah maupun aparat untuk melarang nelayan dari luar kecamatan membeli solar di SPBN Tawang, mengingat kebutuhan nelayan setempat belum terpenuhi. Dengan menyulitkan kalian, kasihan masyarakat nelayan sempur sebu yang mestinya bisa melaut sampai tak jadi satu hari melaut sampai juga melaut. Karena lah itu tadi kecualangan-kecualangan itu, Pak. Nih, masih satu kecamatan kita pasti toleransi lah. Tapi ini juga dari kabupaten lain, Pak. Jawaban petugas dari SPBN, itu memang buat kelautan sangat pilih sekali, Pak. Yang penting bayar. Pilih lo apa masyarakat nelayan Tawang itu? Beli solar nggak bayar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunjungan ke TPI Tawang mendengarkan keluhan nelayan dan akan segera melakukan pengerukan pendangkalan di Kali Kuto serta melengkapi sarana dan prasarananya. Selain kelanaan, juga soal pendangkalan, lalu kemudian ada sarana-prasarana untuk kebaikan kapal, untuk kebaikan kapal. Dan sebagian ada juga beberapa wilayah seperti Utama Angco yang belum bisa. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi berjanji akan mengamankan di semua SPBU maupun SPBN. Agar terpantau mana yang mengalami kekurangan stok dan adakah oknum yang bermain untuk menimbun BBM. Menteri juga mengingatkan para nelayan untuk pembayaran lewang ikan secara belahan akan diberlakukan cash list atau pembayaran tanpa uang tunai. Kita juga perintahkan di seluruh sejarah baik itu di tingkat kilang, Epo, kemudian Pompeisi. Anggota kita sudah tersebar lebat. Gunanya adalah kita duduki itu dengan cara cek, re-check, final check. Apakah di SPBU itu kekurangan? Apakah di SPBU itu ada supply-nya berlebihan? Atau di SPBU itu ada masyarakat yang bermain-main? Jadi ini semua secara komprehensif kita lakukan secara bersama-sama.